Hah? Bagaimana ini, Kak? Hujannya sangat lebat sekali, Kak Tegar. Bagaimana kita mau bermain? Apa kita pulang aja, Kak, pada hari ini? Nah, sahabat semua, berjumpa lagi di Duna Ayu. Jangan lupa dukung terus channelnya ya dengan cara menekan subscribe dan tombol notifikasinya. Terima kasih, sahabat semua. Hah, Kak Yuta, Kak Yuta. Sini, Kak Yuta. Aku mau lihat, Kak Yuta. Ya ampun, Kak. Hujannya sangat lebat sekali. Bagaimana ini, Kak? Kita kan mau mandi, Kak, di air panas itu. Air panas pasti beku, ya, Kak, ya. Mana, Mio? Coba lihat, Mio. Hah? Iya, Mio. Itu ternyata air panasnya sebagiannya membeku. Wah, bagaimana ini, Kak? Nggak jadi, kita akan bermain di sana. Coba, Mio. Kakak mulai lihat dulu. Hah? Iya, benar, Mio. Ya ampun, bagaimana? Padahal aku sudah bawa pelampung, sudah bawa bebek, sudah bawa semua-semuanya. Gagal, Kak. Kita acara liburan pada akhir pekan ini. Coba, Kakak, lihat dulu. Benar apa nggak, kata kalian. Nanti kalau misalnya kita bisa bermain, kita bermain aja dulu. Tapi nanti sore kita pulang. Hah? Iya, iya ampun. Iya, benar, Sakura. Ternyata di sekeliling sini semuanya salju semua. Wah, lebat sekali. Ujan saljunya. Bagaimana ini? Tapi nggak apa-apa, deh. Kalian nggak usah khawatir. Nanti kakak ganti. Nanti sepulang dari sini, nanti kita juga nyari hotel ya, yang kira-kira kalian bisa untuk bermain. Hah? Yang benar, Kak? Iya, nanti kita cari lagi hotel yang lebih bagus daripada ini. Yang tidak ada saljunya. Hore, hore. Nanti kita, ini apa, Miu? Kita nanti sama kakak, masih tetap berliburnya. Tapi tempatnya, pindah di tempat yang lain. Iya, Kak. Wah, mantap sekali. Keren. Terima kasih, Kak, ya. Iya, iya. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu di luar yuk. Kakak juga penasaran sama saljunya. Seperti apa saljunya, ya? Iya, Kak. Aku juga penasaran. Saljunya seperti apa? Apakah nanti kalau kena kulit itu terasa dingin, Kak, ya? Atau bagaimana, Kak, ya? Nanti kita bisa membeku nggak, Kak, ya? Ya, coba kita lihat dulu keluar. Hore, hore. Ya ampun, kita main salju. Iya. Ayo. Wah, Sakura. Saljunya sangat tebal sekali, Sakura. Wah, anginnya sangat kencang. Ayo, Yuta. Iya, iya, Kak. Wah, Kakak mau kemana, Kak? Kakak mau lihat yang di belakang ini, yang air panasnya ini. Kira-kira air panasnya beku nggak? Wah, soalnya di sini pada beku semua. Wah, iya, Kak, ya. Ya ampun, Kak. Padahal hujannya baru tadi malam, Kak, ya. Hujan saljunya, Kak, ya. Kok tiba-tiba sekarang udah ketutup semua. Wah, iya, Mio. Nggak apa-apa, Mio. Nanti kita kasih tahu sama teman-teman, Mio. Kalau di daerah sini, hujan saljunya sangat lebat sekali. Biar mereka nggak terjebak di sini. Iya, iya, Kak. Wah, ya ampun, Kak. Ini batu-batunya, Kak. Tertutup salju semua. Cuma tangganya, Kak, yang tidak tertutup. Iya, iya, Mio. Kok bisa, ya? Cuma tangganya nggak tertutup, ya. Apakah tangganya ini banyak bolong-bolongnya. Laju saljunya itu jatuh di bawahnya. Iya, iya. Coba sini. Wah, Kak. Bagaimana ini, Kak? Ya, ampun. Ini airnya aja udah pada beku. Mio, Yuta, Sakura. Bagaimana kita mau bermain di sini? Aduh, Kak. Kayaknya aku nggak sanggup deh, Kak, main di sini, Kak. Nanti kalau aku main di sini, nanti aku pulang. Jadi beku. Bagaimana ini? Iya, iya, iya. Kita nggak usah main-main ke sini, ya. Yuk kita nanti. Lihat-lihat ke sana. Tapi kok herannya, Kak, ya. Apa namanya. Walaupun membeku, tapi masih ada uap-uapnya itu, Kak, ya. Iya, iya. Sakura, kamu mau ke mana? Kak, aku mau lihat-lihat sini dulu, Kak. Aku mau melihat di sekitaran sini. Kalau-kalau di sekitaran sini ada tempat untuk bermain untuk anak-anak. Hah, ya ampun. Ternyata sama saja, Kak. Di sini juga nggak ada, Kak. Wah, biasanya di sini tuh ada tempat untuk anak-anak gitu. Tapi nggak ada di sini. Bagaimana, Sakura? Iya, Kak. Nggak ada, Kak. Ternyata tidak ada yang aman di sini. Semuanya tertutup. Wah. Wah, Kak. Ternyata kok ada kilat, Kak. Ayo kita masuk saja, Kak. Ya ampun. Iya, Kak. Ada kilat, Kak. Wah, nanti aku takutnya kalau ada hujan, badai, salju, apa gimana gitu, Kak. Ayo, Kak, kita masuk ke rumah, Kak. Atau kita pulang saja. Kita hajar saja, Kak, ini hujan saljunya. Ya sudah, ya sudah. Kalau kayak gitu. Ayo kita pulang, ayo kita pulang. Kita beres-beres dulu ya. Baju-baju sama semuanya, peralatannya. Kita masukkan dulu ke dalam mobilnya. Sudah, Kak. Sudah saya masukkan. Oh, kapan, Sakura? Kamu masukkan alat-alatnya? Oh, tadi, Kak. Waktu pas Kakak masih tidur, semuanya sudah aku masukkan ke dalam mobil. Ya sudah, kalau kayak gitu. Berarti kita tinggal masuk mobil saja pulang ini. Iya, ya, Kak. Kak, nanti kuncinya, apa, kunci hotelnya, nanti kita taruh saja, Kak, ya, di depan rumahnya. Nanti biar petugasnya saja yang ngurusin. Iya, iya, Sakura. Nanti kuncinya kita taruh saja di situ. Ayo, Mio, Mio, cepetan, Mio. Iya, iya, Kak. Ya ampun, Kak, aku dingin sekali, Kak. Aku sudah tidak tahan, Kak. Ya ampun. Ini aku sudah mau membeku kayaknya, Kak. Aku sudah mau jalan saja. Sudah kaku semua badan aku, Kak. Iya, sabar, Mio. Bertahannya, Mio, ya. Sebentar lagi kita tidak mau numpak mobil ini, Mio. Iya, Kak, kita numpak mobil, ya, Kak, ya. Iya, iya, Mio, kita numpak mobil. Ayo, cepetan, Mio. Aduh, Kakak juga sudah tidak tahan. Ini sudah kedinginan, Kakak ini. Nanti kalau kita lama-lama di sini, satu jam saja di sini, nanti kita sudah membuku semua ini semuanya. Kakak takutnya nanti mobilnya tidak bisa dihidupkan. Oh, iya, Kak, kita masuk mobil. Wah, kita langsung pulang, Kak, ya. Iya, iya. Kak, tapi hati-hati, Kak. Ini jalannya sepertinya licin. Aku takutnya karena di sana kan banyak jurang-jurang, Kak. Nanti kita takutnya guling atau masuk ke dalam jurang. Wah, bagaimana kacau nih peliburan pada minggu hari ini. Aduh, aduh, Kak. Aduh, bagaimana, Kak? Ya ampun, Kakak tidak kelihatan, Dek. Kalau di sini itu ada apa, miring-miringnya gitu tanahnya. Wah, aduh, aduh, aduh. Ya ampun, Kak. Kakak, hati-hati, Kak. Ya ampun, iya, Dek. Ini mobilnya, Kakak. Ini kepleset-kepleset, Dek. Ya ampun, jalannya tidak rata, Dek. Masalahnya ada saljunya. Oh, iya, iya, Kak, iya. Jalan asfalnya bisa ini, Kak, iya. Bisa banyak benjol-benjolanya, Kak, ya. Iya, iya, Dek. Ya ampun, Kak. Hati-hati, Kak. Iya, iya, iya. Mio, Yuta, Sakura, Kak. Hati-hati. Kalian pegangan yang kuat-kuat, ya. Iya, Kak. Kami pegangan yang kuat-kuat, Kak. Ya ampun, Kak. Sampai kapan, Kak? Kita berjalannya menemukan apa namanya saju seperti ini. Wah, Kakak juga nggak tahu, Dek. Mana berjalannya sangat jauh untuk ke rumah. Baktu-waktu 12 jam baru sampai rumah. Ya ampun, Kak. Bagaimana ini? Kuat nggak, Kak, ya? Ini mesin mobilnya kita, Kak, ya. Ya berdoa aja, Dek. Semoga aja mesin mobilnya kita kuat. Nggak bakalan mati. Wah, ya ampun. Ini di bawah jembatan juga, Kak. Banyak juga, Kak, ya, sajunya. Banyak yang longsor, Kak. Dari atas, Kak. Saking tebalnya, hujannya. Iya, iya, iya. Ya ampun, kok bisa orang bisa betah, Kak, ya. Hidup di sini, ya. Bisa ini, Kak, ya. Bertahan, ya. Hidup di sini. Iya. Itu karena memang dia sudah terbiasa. Yuta, Mio. Wah, seperti itu, Kak. Wah. Hei, Yuta. Yuta, iya, Kak, iya, Kak. Kamu bagaimana? Iya, Kak, aku sehat, Kak. Tapi aku, apa, kedinginan gitu. Tangan aku kaku, Kak. Ya sudah-sudah, di situ ada air panas. Coba kalian masuk dalam botol, ya. Terus kalian pegang, ya. Iya, iya, Kak, iya, Kak. Ayo, Mio, cepetan, Mio. Pegang, Mio. Air panasnya dalam botol, Mio. Biar tidak terlalu dingin kitanya. Ya, oke, 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 oke. Nah, sahabat semua, sudah dulu ya video dari Dunia Ayu. Jangan lupa dukung terus channel-nya dengan cara menekan subscribe dan tombol notifikasinya. Doain ya, semoga keluarga Tegar itu, apa namanya, selamat sampai rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.